Halo Oral Medicine Lovers, perkenalkan saya Rahmadina, dokter gigi muda dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran, bersama pemimbing saya, dokter gigi Dewi Zakiawati, dokter gigi Indah Suhasani, dan dokter gigi Novia Trihasanah. Kali ini, mari kita bahas mengenai infeksi virus herpes simplex 1 pada rongga mulut. Virus herpes simplex 1 adalah virus dengan jenis materi genetik berupa DNA. Herpes simplex termasuk ke dalam human herpes virus, subfamily alpha. Herpes simplex terdiri atas dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 2 lebih sering ditemukan pada organ genital. Invesi virus herpes simplex 1 atau HSV1 seringkali ditemukan di dalam rongga mulut. Penularan virus ini terjadi melalui kontak langsung dengan groplet air ludah, dahak, luka bibir, dan luka lentingan pada pasien yang terinfeksi HSV1. Virus herpes simplex 1 akan laten di dalam sel sarap dan dapat teraktivasi kembali apabila pasien yang sudah sembuh mengalami penurunan daya tahan tubuh, atau terpapar sinar matahari berlebihan. Infeksi virus herpes simplex 1 biasanya diawali dengan gejala demam, pusing, mual muntah, lemas, dan mudah lelah. Kemudian pada gusi, lidah, langit-langit, pipi bagian dalam, dan bibir akan muncul sariawan. Sebelum sariawan muncul, beberapa pasien mengalami timbulnya lentingan terlebih dahulu. Jenis infeksi yang ditimbulkan virus herpes simplex 1 pada rongga mulut dapat berupa Pertama, primary herpetic gingivostomatitis, yaitu ditandai dengan timbulnya lentingan dan sariawan yang menyakitkan pada gusi, bibir, lidah, langit-langit. Biasanya, primary herpetic gingivostomatitis terjadi pada anak-anak dan remaja. Kedua, herpes labialis, ditandai dengan timbulnya lentingan berwarna kekuningan pada perbatasan bibir dan kulit. Ketiga, stomatitis herpetica, ditandai dengan timbulnya sejumlah sariawan berukuran kecil pada langit-langit, gusi, dan lidah. Pencegahan penularan infeksi virus herpes simplex 1 dapat dengan Menggunakan masker saat beraktivitas terutama bila harus berinteraksi dengan pasien yang terinfeksi virus herpes simplex 1. Bila Anda sudah pernah mengalami infeksi herpes simplex 1, gunakan sunscreen saat berada di bawah paparan sinar matahari untuk mencegah reaktivasi virus herpes simplex 1 di dalam tubuh. Tidak berbagi alat-alat pribadi seperti alat makan, alat minum, alat mandi, handuk, dan alat pribadi lainnya. Penting juga untuk tidak menyentuh area wajah sebelum mencuci tangan. Bila Anda mengalami gejala-gejala tersebut, segeralah mengunjungi dokter gigi untuk mendapatkan pengobatan dan terapi nyeri. Dokter gigi akan meresepkan anti-nyeri, antiseptik, dan antiviral sesuai dosis dan kebutuhan Anda. Oral medicine lovers, kami sarankan Anda senantiasa menjaga kebersihan, makan dengan pola makan yang baik dan gizi seimbang, cukup mengkonsumsi air, buah, dan sayur, istirahat yang cukup, serta bila perlu mengkonsumsi multivitamin. Infeksi herpes simplex 1 ini dapat sembuh dengan sendirinya, bergantung pada daya tahan tubuh pasien yang baik. Namun, gejala sakit yang ditumbuhkan dan kekambuhan yang mungkin terjadi membutuhkan pengobatan yang tepat dari dokter gigi. Jadi, segeralah kunjungi dokter gigi bila merasakan gejala-gejala tersebut. Terima kasih. Selamat menikmati.